Intro Assalamualaikum youtube Jumpa lagi di channel jurus digital Dimana kamu bisa belajar Dimana saja dan kapan saja Kali ini saya akan membuat Garis putus-putus Di sebuah kotak Kita bisa bikin kotak seperti ini Atau kotak seperti ini Persegi atau persegi panjang Bagaimana membuat persegi panjang ini Garisnya menjadi putus-putus Pertama kita bisa klik objek Lalu convert to curves Atau ctrl key kita bisa gunakan Maka menu propertiesnya akan berubah Menjadi seperti ini Kita tinggal hanya Agar terlihat kita buat jadi 4 Boleh Jadi ketebalan garisnya 4 Lalu kita Rubah Menjadi putus-putus yang agak jarang Nah seperti itu Kita pasang ini Oh Kita berubah ya Ini juga Kita Buat Seperti itu Nah Bisa juga Kalau kita ingin Pojoknya Melingkar Kita Rubah dulu Menggunakan Shape 2 Kita putar seperti ini Baru di Control key Atau Convert to curve Kemudian Ditebalkan Lalu kita kasih Garis putus-putus Sesuai dengan keinginan ya Disini banyak pilihan Garis putus-putusnya ya Jadi Kita bisa membuat Sebuah persegi Maupun Apa ya ini Persegi yang tidak Lancip ujungnya Saya lupa apa namanya Ya Jadi Ini bisa dilakukan Sebetulnya dengan lingkaran Segitiga Lingkaran ya Lingkaran Maupun Bentuk-bentuk lainnya ya Seperti Polygon Kita bikin Seperti ini Semuanya di Control Q Control Q Ini dibuat Empat Lalu Dibuat Garis Putus-putusnya Itu Bisa ya Jadi bentuk Apapun Bisa Dirubah Menjadi Garis putus-putus Biasanya Dibutuhkan untuk Meng-highlight Sesuatu Dikasih merah Garis ya Merah-merah Nah seperti ini Meng-highlight Sesuatu Atau Atau Untuk Membuat Dibuat Tergantung Kebutuhannya Silahkan gunakan Cara ini Untuk membuat Garis putus-putus Pada sebuah Bangun datar Oke Jika ada pertanyaan Silahkan Ditulis di kolom komentar Dan request Tutorial apalagi Yang saya harus Buat Silahkan request Di kolom komentar Jangan lupa Di share Ke teman-teman kalian Juga di like Video ini Subscribe Dan bunyikan loncengnya Jika kalian Ingin Mendapat notifikasi Dari channel ini Sampai jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax